Oke halo semuanya jadi kali ini kita balik lagi di Ninja World War jadi saya bakal kasih tips dari awal dan bagaimana sih proses-prosesnya untuk kita mendapatkan Ninja dari biasa sampai ke GGG jadi kita bakal bahas langsung saja nah jadi yang pertama disini kita ada swap kan di awal kita ada dapat yang koin-koin disini saya sudah tukar buat yang Myoboku dan saya sudah tukar dan habis saya juga mau tukar yang KG KG ini saya sukanya si Hashirama yang OP sama Itachi ini sih ya saya mau target dua aja ambil Hashirama sama lebih ramah juga lumayan sih kita ambil dua ini aja dulu banyak kita biar bikin 5 karakter yang OP di awal Oke udah harusnya udah cukup Oke kalian lihat ini sudah dua karakter berarti totalnya kita sudah bisa mendapatkan lima karakter yang GG dari yang ketiga sixpack obito sixpack naruto dan langsung aja kita bisa coba dulu vikan jadi untuk masalah karakter perawalan udah aman jadi kalian tinggal push-push dengan upgrade dengan ninja yang sekarang lalu upgrade levelnya lalu upgrade evolusinya agar kita bisa menangis dan agar sekolah juga terbuka yang penting kita push adventure juga udah lancar ya udah buat di awal kalau pakai hero karakter gini ini jadi-jagi di awal di-upgrade udah gampang sih buat adventure ya kalau di baru level 1 semua lagi nanti kalau kita upgrade semua buat upgrade caranya banyak yang pertama kalau buat level kalian bisa main istri tadi atau kalian pakai ini SP level nih bisa pakai SP level ya kasihin level ninja lalu upgrade ah kalau sudah yang pertama kalau ninja kalian buat aman buat push adventure lalu kalian ketabung diamond guys the diamond juga jangan dihabisin di altar ya buat habisin diamond yang bener yang baik sih bagusnya kayak nge-break tapi misalnya kalian nggak bisa masih nge-break awaken kalian bisa juga buat beli reset artifact karena dia perlu diamond atau reset yang lain tapi artifak sih yang lebih bagus mau cari atau buat upgrade artifak yang buat apa chancenya yang itu tinggi itu bisa pakai diamond tapi karena kita akan sekarang masih awal-awal bingung nih buat diamond yang mau gak mau kan kita ngabisinnya ya dari ini dulu karena kita misalnya masih gak tahu mau upgrade bapak soalnya masih kurang kan Maylia mau gak mau dan juga ada juga sih yang bagus di sob Oh enggak juga sih memang worth it kalian belinya itu saya mau kepikiran kan kalau kita belinya yang kayak enggak soal cakra cakra ini enggak bisa saya lupa itu sudi pires ya bukan ini kalau sini pires ada beli yang koin merah itu buat kalian sobat upgrade amin upgrade karakter nah dan untuk dapetin karakter-karakter contoh disini kita kediaman expand kan tabung itu diusahakan kalau bisa sampai Rp50.000 sampai Rp50.000 guys tapi misalnya mentok-mentok sampai 20-30 gak apa-apa cuman sayang sih kalau misalnya 12.000 langsung kalian spend sehidatnya kalian bisa nyicil nih dua karakter ini nyicil jadi apalagi worth it kalau sampai Rp50.000 kita dapatnya 2550 eh 2540 dan 50 jadi kali tiap tabung 30 lagi nah dan disini kita ada nih dapat tiket yang kayak Prem Lottery dan juga tip tiket yang Supreme dan ini kalian bisa nyicil juga buat dapetin sakejiraya dan siswa urchimaru di sini dan disini juga ada $5 nah kalian lihat kita bisa bisa nyicil dapetin segi urchimaru dari sini dan juga disini ada lukis pin yang bisa dapetin $1 juga Prem Spin lu nanya bang buat dapetin Neo Ninja kayak Ashirama ini bisa gak bah pernah bisa guset kalian buat dapetin Ninja kayak gini maunya asis peta naruto yang gini bisa caranya kalian tabung dulu kalau misalnya nih kalian punya kadang event ada juga dikasih $10 guys misalnya kalian punya nih $5 kalian kalian tabung dulu kalian tabung dulu sampai $15 nanti kalian bisa langsung ke lem yang bagus dollar kalau kita cek ya kita cek di diamond $15 itu sama dengan 1010 darah kita hitung $10 aja jadi kita tabung nih tiket misalnya kita gaca di sini kita punya dua $10 jadi kita tabung $10 aja cukup dulu jadi di setiap hari misalnya $10 kita cek $10 itu sama dengan 1000 diamond kita cek lagi hadiah dari 1000 diamond spend itu dapatnya apa saja yang pertama kita bisa dapat paling bawah ini 10 M gold dan ini semuanya kita dapat tahu kita scroll lagi akumulatif 1000 diamond kita bisa dapat dari bawah ini sampai ke atas karena kita top up 1000 diamond walaupun gratis dapat karakter GG dengan cara gratis bisa kalian pakai tiket entah dari kalian login dari event dari event weekly atau nanti kayak dari event-event di Facebook bisa dapat dollar yang gratis wuqg pokoknya di sini bisa top up secara gratis guys dengan cara mendapatkan tiket top up Oke sudah ya Oke disini kita lihat kita 1000 diamond dapatnya 25 Oke 16 jadi kita bisa tabung 16 16 16 16 biar dapat tiga ninja GG ini kayaknya bahkan dapatnya ini 10.000 diamond 15-16 ribu ya bahkan tiket ini lagi loh bonus Hai nanti asribu diamond kita dapat semua start ini ini merupakan sih tabung sampai $10 tuh worth it Hai ini single single top up oke $10 bisa dapat wanya kalau kalian tabung dapat ini dua kali mantep guys itu ya kalian bisa nyicil tabung-tabung buat dapat karakter GG secara gratis buat upgrade-nya kalian bisa upgrade evolusi disini juga kalian bisa juga masih lompat jadi kita bisa push venture-nya dengan seadanya oke sudah aman ya Hai begitu kurang lebih jadi kalian bisa tabung ya jadi kita tabung guys misalnya ada tiket ini ya gacha-gacha tabung pokoknya tiketnya ditabung kalau bisa sih sampai dua punya jadikan lumayan langsung $10 misalnya kalian sehari itu cuma $5 besoknya itu bisa riset lagi jadi sayang Oke kalau begitu videonya sampai sini saja sampai jumpa next video Terima kasih jadi kita bakal push dulu nih hai 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 hai